Intro Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV Jangan lupa juga like and share Terima kasih, kita lanjutkan videonya Mari belajar tentang sudut Nah, pertama kita harus mengetahui Jenis-jenis sudut terlebih dahulu Ada 3 jenis sudut Nomor 1 adalah sudut lancip Yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat Jadi kalau kita lihat penggaris ini Kalau kita ingin menggambar sudut lancip Atau kita ingin mengetahui apakah itu sudut lancip Yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat Sudutnya Contohnya misalkan kita buat seperti ini Nah, 40 misalkan kita tarik garis seperti ini Atau 60 Ya, atau 80 Nah, seperti ini Ini adalah sudut lancip Sudut yang besarnya Sudut yang kurang dari 90 derajat Kemudian Yang nomor 2 kita punya sudut siku-siku Sudut yang besarnya 90 derajat Tepat Jadi kalau kita punya penggaris Jadi seperti ini gambarnya Nah Sudut 90 derajat adalah sudut siku-siku Selalu ada bentuk siku-sikunya di tengah-tengah Seperti ini Ini contohnya Selalu ada gambar persegi di sudut tersebut Ini menandakan sudut itu adalah sudut siku-siku 90 derajat Yang nomor 3 Kita punya sudut tumpul Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya Lebih dari 90 derajat Contohnya seperti ini Yang garis borono biru ya Nah, misalkan 130 sudutnya Ya, seperti ini Atau 150 Nah, atau 110 Nah, seperti ini Jadi ini adalah sudut tumpul Sekarang mari kita beri nama sudut-sudut ini Nomor 1 Ya, nomor 1 adalah sudut Karena kurang dari 90 derajat Seperti ini Ini ya Maka ini adalah sudut lancip Ya Nomor 2 Ingat Nomor 2 Ada gambar persegi di tengah-tengah Ini menandakan sudutnya adalah 90 derajat Sehingga ini adalah sudut siku-siku Yang nomor 3 Ingat juga Ini ada gambar persegi di tengah-tengah Menandakan ini adalah 90 derajat Berarti ini adalah sudut siku-siku Nomor 4 Ini adalah Karena lebih dari 90 derajat Maka ini adalah sudut tumpul Ya Nomor 5 juga Nomor 5 Lebih dari 90 derajat Ini adalah sudut tumpul Nomor 6 Karena kurang dari 90 derajat Maka ini adalah sudut lancip Nomor 7 Kita punya persegi di tengah-tengah Maka ini adalah 90 derajat Ini adalah sudut siku-siku Nomor 7 Nomor 8 Ini karena lebih dari 90 derajat Maka ini adalah sudut tumpul Nomor 9 Ini adalah sudut lancip Karena kurang dari 90 derajat Nomor 10 Nomor 10 Ini juga kurang dari 90 derajat Berarti ini adalah sudut lancip Nah Jadi ini adalah Jenis-jenis sudut yang harus kita pelajari Ada sudut lancip Sudut siku-siku Dan sudut tumpul Sampai jumpa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati